Shalom, jasih si jantung. Selamat datang di rumah Tuhan. Di minggu yang baru ini kita perlu bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Mari kita sama-sama fokuskan hati kita untuk memuji meninggikan namanya. Selamat beribadah, saudara-saudara. Tidak ada hentinya Tuhan kami nyatakan kekaguman kami. Kami bersyukur buat kehadiranku dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau lah perisaiku Saat pada hidup menerpaku Janjimu di dalamku Pulihkan jiwaku Ku kan berdiri Di tengah badan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Ku kan bertahan Karena Yesus Selalu menolak Selalu menolak Hidupku Sama-sama yang merasakan Topangan Tuhan dalam hidupku Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Engkau lah perisaiku Saat pada hidup Saat pada hidup Jangan kekuatan Jangan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Tak tergoyang Sampai kapanpun Ku kan bertahan Ku kan bertahan Karena Yesus Selalu menolak Tuhan Ku kan bertahan Ku kan bertahan Ku kan bertahan Ku kan bertahan Karena Yesus Selalu menolak Hidupku Karena Yesus Selalu menolak Hidupku Karena Yesus Selalu menolak Kami percaya Kami akan terus bertahan Tuhan Kami tidak akan pernah Tergoyahkan Tuhan Karena satu Yang kami pegang Tuhan Kau Tuhan Yang terlebih besar Dari segala hal Tuhan Yang kami hadapi Ya Bapak Kau lebih besar Dari setiap Pergumulan kami Tuhan Kau lebih besar Dari setiap Masalah kami Ya Bapak Kau lebih besar Dari segalanya Tuhan Yang kami hadapi Ya Tuhan Kehadiranmu Ya Bapak Cukup Tuhan Untuk kami bisa Melewati apapun Ya Bapak Untuk kami bisa Bertahan melewati Apapun Ya Tuhan Sama-sama Katakan Kau terlebih Besar 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 Dari semua pergumulanku Kau Allah yang besar Lebih lagi kita mau nyatakan kebesaran Tuhan Kau terlebih besar Tuhan, hanya Kau yang besar Tuhan Kau terlebih besar Dari semua Kau terlebih besar Kau Allah yang besar Kau terlebih 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 besar Semua pergumulanku Kau Allah yang besar Kau terlebih besar Mari sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri saudara Dari awal kita mau nyatakan pujian ini Kebesaranmu Dan keagunganmu Bukti nyata Kau Allah yang kuasa Keajaibanku 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 Dari semua persoalanku, Kau malah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar. Dari semua pergumulanku, Kau malah yang besar, Mari sama-sama saudara, kita mau lebih lagi nyatakan, Oh Tuhan Kau malah yang besar Tuhan, Oh sungguh Tuhan hanya Kau Tuhan yang layak, Kau yang berdalam dalam diri aku, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar, Dan semua pergumulanku, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar, Dari semua pergumulanku, Kau malah yang besar, Dari semua pergumulanku, Kau malah yang besar, Dari semua persoalanku, Kau malah yang besar, Dari semua pergumulanku, Kau terlebih besar, Hari ini datang di rumah Tuhan, Dan nyatakan kepada setiap persoalan, Dan setiap masalahmu, Bahwa aku punya Tuhan yang lebih besar, Bahwa aku punya Raja di atas segala Raja yang menopang kehidupanku, Aku punya Tuhan yang memelihara kehidupanku, Kami percaya, Kami percaya, Kami percaya, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar, Dari semua pergumulanku, Kau malah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar, Dari semua pergumulanku, Kau malah yang besar, Kau terlebih besar, Kau mau belajar Tuhan, Untuk setiap hal yang ada dalam kehidupan kami, Kau izinkan dalam kehidupan kami, Ajar kami Tuhan untuk terus fokus, Dan hanya melihat kebesaran-Mu ya Bapak, Ajar kami untuk terus melihat segala sesuatu dari cara pandang-Mu Tuhan, Dari cara Kau melihat, Dari cara Kau merasakan Tuhan, Dari tujuan-Mu ya Tuhan, Kami nyatakan Kau terlebih besar Tuhan dari segalanya ya Bapak, Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini ya Tuhan, Biar Kau nyatakan kebesaran-Mu lebih lagi Tuhan, Biar umat-Mu di tempat ini Tuhan merasakan kebesaran-Mu lebih lagi nyata Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapak, Saat ini Tuhan, Kami rendahkan diri kami Tuhan, Kami rendahkan hati kami untuk menerima firman-Mu ya Bapak, Kami rindu Tuhan untuk dengar perkataan-Mu ya Bapak, Kami rindu untuk ditegur Tuhan, Kami rindu untuk dididik ya Bapak, Kami rindu untuk dibentuk lebih lagi Tuhan dengan firman-Mu ya Bapak, Terima kasih Tuhan Yesus, Kami berdoa, Dan segala kemuliaan sembah dan hormat kami, Hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Hari ini saya sangat logis sekali menyampaikan kepada firman Tuhan ini, The power of hope, Ada pengharapan, Ada kuasa dari sebuah pengharapan, Kalau hidup tidak ada harapan, Maka sia-sialah hidup kita hari ini, Kalau hidup kita gak punya harapan-harapan bahaya, Pak Pendeta boleh gak manusia punya ambisi? Boleh, Yang gak boleh ambisius, Kalau kita gak punya ambisi salah, Tapi yang salah adalah ambisius, Itu yang gak boleh, Boleh gak Pak saya menjadi orang sukses? Boleh, Boleh gak Pak? Boleh, Segala sesuatu boleh, Kalau itu dalam kerana apa yang Alkitab katakan, Dan itu boleh dikatakan sebagai ambisi, Ya gak boleh apa? Ngerebut jabatan orang gak boleh, Ngerampas harta orang gak boleh, Udah lah yang lain tak apsirakan sendiri aja nih, Ambisius itu sudah pasti keluar dari jalur, Nah, Hari ini kita mau berbicara yang realistis, Ternyata orang yang sudah menikmati anugerah Tuhan, Yang tidak bisa dipilih tetapi Tuhan yang memilih kita, Maka orang itu juga kita real fakta, Tridara dan daging, Masih ada kemampuan juga saudara untuk buat salah, Masih juga ada pergumulan dalam hidup, Oh tenang ikut Tuhan Yesus, Semua yang sakit disembuhkan, Kata siapa? Masih ingat Elisa? Dengan perkataan dia, Naaman sembuh dari kena penyakit kusta, Tapi Elisa meninggal karena penyakit, Aneh, Elisa diberikan karunia kesembuhan, Menyembuhkan Naaman yang kena kusta sembuh, Tapi Elisa meninggal karena penyakit, Dan uniknya, Waktu Elisa meninggal, Dikubur, Ada orang yang meninggal, Lihat kuburan Elisa, Orang yang mati itu, Dilempar kena tulangnya Elisa, Bangkit, Artinya apa? Jangan pusing dengan masalah penyakit, Orang bilang begini, Pak ini penyakit karena kutukan, Eh tunggu dulu, Ada penyakit karena dosa orang itu, Karena penyakit karena kutuk orang tuanya, Tapi karena ada penyakit, Bukan karena dosa dia, Bukan karena dosa orang tuanya, Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan dalam hidup dia, Jadi kita ini kalau punya masalah, Kenapa ya Pak Orang Benar? Ayub kena masalah, Tapi tidak long suffering, Tapi short suffering, Kejadian ini bertubi-tubi Ayub, Anak mati 10, Harta habis segala macam, Istrinya menghujat bilang, Kalau bisa kau menghujat Allah, Ayub bilang, Seperti orang gila saja, Ayub bisa ngomong sama, Ayub gila kali, Coba kalau kita ngomong sama istri kita gitu, Selesai, Kenapa Ayub bisa bicara gitu? Dia punya integritas, Dia mencintai Tuhan daripada istrinya, Kalau istrimu salah, Suamimu salah, Harus diingatkan, Karena Tuhan lebih penting dari segala sesuatunya, Ada amin ya, The power of hope, Kita bicara tentang real, Masalah dalam hidup kita, Pak bagaimana orang benar, Menghadapi masalah beda, Sudara, Entar lagi nih musim hujan, Eh Pak Bu, Jangan pikir, Kalau hujan datang, Banjir, Banjirnya pilih-pilih, Wah ini rumah orang benar nih, Banjirnya seminggir, Gak ada begitu, Ini rumah orang benar, Ini rumah orang gak benar, Banjir datang hajar semua, Bedanya responnya beda, Yang tidak dalam Tuhan mengeluh, Teriak-teriak, Dalam Tuhan berenang, Cara menikmati masalahnya beda, Orang di luar sana gak pernah percaya, Kalau saudara gak punya uang, Wajah kita tuh selalu ada uang, Itu bingungnya gue, Mereka bilang, Pak saya lihat Bapak mukanya ceria banget, Dia gak tau, Eh saya kasih tau ya, Hati yang gembira obat yang maju loh, Ini gak ngomong kosong, Kalau hatimu gembira jauh dari penyakit, Pikiranmu positif jauh dari penyakit, Kalau pikiran positif hati gembira, Outputnya pasti gak baik, Kalau perkataanmu positif, Pikiran positif, Output positif, Hati gembira, Aduh jauh saudara, Kekuatan ekstra dalam dirimu, Darahmu bahkan terkonsumsi dengan baik, Oksigen bernaik dengan baik, Itu yang ngomong bukan saya, Itu yang ngerti adalah, Orang ali di dalam masalah kayak begitu-begitu saudara, Tapi firman Tuhan dengan jelas, Hati yang gembira adalah obat yang manjur, Artinya hari ini kita happy, Berkat gak banyak tetap happy, Berkat banyak tetap happy, Gak ada berkat tetap tersenyum, Ada berkat tetap tersenyum, Beda Eh udah udah udah, Aros hot mah, Ini dari pendahuluan terus dari tadi, The power of hope, Satu ayat saja, Kita lihat yuk, Bantu saya klik, Yuk kita baca yuk, 1 Korintus 10 ayat 13, 1, 2, 3 yuk, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, Ialah pencobaan-pencobaan apa? Yang tidak melebihi apa? Wah ini hebat nih, Ini kata yang digunakan dalam bahasa ini, Alkitab sesungguhnya, Bilangnya begini nih, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, Ialah pencobaan-pencobaan yang lazim dialami oleh siapapun, Kalimatnya biasa itu yang lazim dialami oleh siapapun, Jadi kalau hari ini suamimu menyakiti kamu, Dia biasa, Yang lain juga begitu, Kalau istrimu kurang menghargai dan menghormati, Udah biasa, Jadi hari ini yang terjadi dalam dunia, Bukan sesuatu yang baru, Kalau kita bilang masalah kita lebih besar daripada orang, Enggak sama saja, Karena porsinya beda-beda saudara, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, Adalah pencobaan yang lazim dialami oleh siapapun, Yang tidak melebihi apa? Yang tidak melebihi apa? Itu berarti kemampuan bapak, Kemampuan saya, kemampuan ibu, Itu masing-masing punya kapasitas yang berbeda-beda, Poin berikutnya, Satu, dua, tiga ya, Sebab Allah setia, Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Lihat baik-baik ya, Pak, Bu, Kemana saya bilang kan, Kalau Tuhan yang memberikan keselamatan kepadamu, Tuhan juga bertanggung jawab terhadap keputusan dia, Ada amin gak? Dengan kamu berpuasa, Dengan kamu baca Alkitab, Dengan kamu rajin berdoa, Tidak pernah menambahkan kesetiaan Tuhan, Kamu tidak berdoa, Dia tetap setia, Kamu makin banyak berdoa, Kesetiaannya juga tidak tambah, Artinya Tuhan sudah terlalu sempurna, Sehingga tindakan baikmu, Perbuatan baikmu, Apa yang kau lakukan, Itu tidak akan menambahkan karakter dia, Karena dia sudah sempurna, Tapi kalau engkau rajin berdoa, Rajin berpuasa, Rajin melakukan sesuatu, Tidak menambahkan kesetiaan dia, Tapi membuat dirimu lebih berkualitas, Dan lebih dalam dalam Tuhan, Amin gak nih setara, Maka kita bersyukur ya, Apapun yang terjadi dalam dunia ini, Dia tetap setia, Tidak akan melampaui kekuatanmu, Kalimatnya gitu, Poin yang sama, Satu, dua, tiga ya, Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Sehingga kamu dapat apa? Apa? Ini satu ayat ini, Sudah kaya sekali saudara, Satu ayat ini saudara, Aduh, Mengertinya sudah kuat sekali, Ada masalah, Ya, tapi Tuhan setia, Tidak membiarkan kamu dicobai, Melampaui kekuatanmu, Tepat pada waktunya, Dia akan memberikan jalan keluar, Selesai, Itu ayat ini, Sudah mencakup segala sesuatu ya, Kesimpulannya apa? Tidak pernah, Orang yang sudah diselamatkan Tuhan, Ditinggalkan Tuhan, Dia tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, Amin gak? Klik yuk, Wih keren, Gini doang nih sekarang, Ini dia nih, Jadi kita nih, Yang sudah diselamatkan Tuhan, Ada masalah nih, Pencobaan di internal nih, Ini beres dulu di hati kita nih, Kalau kita udah beres, Kita gak pernah negatif sama pasangan kita, Saya bilang ya, Saya nih, Selalu, Bicara gitu, Kalau saya, Mau berkati satu pasangan untuk menikah, Saya selalu tanya dengan pasangannya, Orang tuamu itu masih tinggal bareng, Apa sudah bercerai? Kepada pihak laki, Orang tua saya akur kak, Oh puji Tuhan, Tanya ceweknya, Keluargamu itu, Semuanya masih akur apa tidak? Oh papa mama udah bercerai, Kapan cerainya? Waktu aku SMP, Menurut kamu siapa yang salah? Papaku yang salah, Oke, Sebelum kalian masuk rumah pernikahan, Saya bilang sama lakinya, Saya tidak konseling peranika dulu, Tapi saya mau konseling calon istrimu dulu, Kalau istrimu ini, Setelah di konseling secara pribadi aman, Maka saya akan lanjutkan dalam konseling peranika, Oh kenapa begitu ya pak? Iya serius nih saya bilang ngomong, Karena ini bisa jadi masalah di kemudian hari, Oke, Selesai, Panggil pendeta perempuan, Layani itu pacara yang cewek, Saya kasih tau latar belakang ini, Ini cewek, Orang tuanya udah bercerai, Dari dia SMP, Dia sakit hati dengan papanya, Bereskan dulu sakit hatinya, Di konseling dulu, Tiga bulan, Udah bener-bener, Teman saya yang perempuan itu, Pendeta kasih tau, Pat, Lanjutkan peranika, Kenapa? Udah beres nih orang, Kenapa sakit hatinya udah dipulihkan, Bener-bener dia udah, Jujur gak? Udah, Baru kita masuk konseling peranika, Supaya nanti waktu dalam rumah pernikahan, Tidak ungkit-ungkit kesalahan papanya, Dibuat apple to apple dengan suaminya, Nanti kalau dia udah menikah, Kalau gak beres, Belang, kamu ini seperti papaku, Apa urusannya? Ini kalau terjadi konflik, Belum beres di dalam diri kita pak, Repot, Kalau orang itu belum beres hatinya, Sama siapapun bergaul, Selalu berpikir negatif, Ini orang pak, Mau ganti gereja A, Pindah gereja B, Dia bilang apa? Aduh, semua gereja gak enak, Yang masalah tuh dianya, Mana mungkin pak, Bu, Anak saya dua, Kalau dia gak happy sama saya, Dia bilang, Aku gak happy sama papi, Aku pindah ke rumah sebelah, Dia pindah ke rumah sebelah, Oh Tuhan, Itu anak gua, Baik atau buruknya saya, Dia harus tinggal bersama dengan saya, Artinya, Kalau kita belum beres, Maka semua di dalam hidup, Keluarga kita akan terbawa emosinya kepada kita, Karena kenapa kita memberikan impact, Atau influence yang tidak baik kepada mereka semua, Tapi kalau kita punya masalah di dalam diri kita sudah beres, Maka suami kita beres, Istri kita beres, Anak-anak kita beres, Kalaupun ada masalah internal, Ada jalan keluar, Maka yang paling penting yang terlihat baik, Tidak boleh masalah diberikan ruang waktu yang sangat panjang, Kalau ada masalah hari ini, Tuntas hari ini, Kalau ada pergumulan hari ini, Hari ini tuntas, Jangan disimpan, Ngumpul, Ngumpul, Pada waktunya memuncak, Dan akhirnya kacau balau, Maka hari ini, Beres di dalam, Maka semua akan berjalan dengan baik, Ada amin gak? Tapi saya lihat kok, Ini wajah-wajahnya udah beres semua, Amin ya? Karena gak kelihatan kalian pakai masker, Saya gak tau Pak Albert, Mereka sambil dengar khutbah pakai masker, Norah banget sih, Norah banget kan gak tau, Tapi saya belajar untuk positif, Karena saya kan gak pakai masker sudah, Tapi saya harus ngomong jarak jauh Pak, Jadi, Ini penting sekali, Buat kita semua yang hadir dalam rohani, Masalahnya tuh di dalam diri kita, Kalau kita udah beres, Aman pasti semuanya, Jangan bilang ikut Tuhan itu, Tidak ada pergumulan, Makin kenceng pergumulannya, Kalau kita tidak dalam Tuhan, Setan itu gak mungkin ganggu kita, Kenapa? Karena setan sama kita sahabat, Tapi kalau kita sudah dalam Tuhan, Memang setan yang ganggu kita bukan S1, S4, Lebih halus, Tapi tekanannya lebih kuat, Pak kenapa ya Pak ikut Tuhan ini Pak, Apalagi saya ikut Yesus Pak, Kata dulu, Bilang kalau ikut Yesus semua jadi indah, Kenapa kalau ikut Yesus pergumulan makin banyak ya? Masih ada waktu untuk mengundurkan diri, Yang bilang ikut Tuhan itu indah, Siapa? Tolong kasih tau saya pendeta yang ngomong begitu, Ngaco aja, Ikut Yesus tuh sangkal diri pikul salib, Anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepala, Burung punya sangkar, Binatang punya kandang, Aku gak punya tempat untuk meletakkan kepala, Ikut aku, Sangkal diri pikul salib, Karena di dalam dunia kata Paulus, Engkau hidup di dalam tenda yang penuh dengan kekhawatiran, Kecemasan, Tapi hidupmu kata Firman Tuhan, Warga negaraanmu bukan dalam dunia, Warga negaraanmu adalah di dalam surga, Secara fisik kita tinggal di Indonesia, Tapi secara spiritual kita sudah menjadi warga negara surga, Maka di dalam Galatia pasal yang ketiga, Itu jelas sekali perperangan antara dirimu dengan diri, Begitu kuat sekali, Karena satu sama lain luar biasa, Roma 9, Roma 10, Tekanan begitu luar biasa, Masuk dalam dirimu, Kamu melakukan yang baik, Justru yang tidak baik muncul, Itu Paulus berjuang terus saudara, Jadi hidup di dalam Tuhan, Bukan berarti tidak ada pergumulan, Ada pergumulannya, Tapi ujungnya selalu ada jalan keluar, Baru, Baru faktor yang kedua, Nah ini faktor eksternal nih, Teman pelayanan, Mertua, Orang tua, Eh saya kasih tau ya, Mertua orang tua itu bukan keluarga inti loh, Keluarga inti itu suami, Istri, Kedua anak saya itu, Papa mama saya itu eksternal, Ring dua, Mertua saya ring dua, Saya baru nikah, Sama istri saya, Berapa ya? 14 tahun Pak Abed, Gak pernah satu masalah dalam rumah kami, Mertua saya tau atau orang tua saya tau? Tidak, Pernah gak saya konflik sama istri saya? Pernah, Sudah seperti apa konfliknya? Meradang pernah, Di awal-awal pernikahan, Awal-awal pernikahan dia bilang, Saya nyesel nikah sama kamu, Saya bilang, Saya juga nyesel nikah sama kamu, Itu awal pernikahan, Karena apa yang saya pikirkan dalam pernikahan, Tidak berbanding lurus, Dengan fakta dalam pernikahan, Dia pernah ambil surat catatan sipil, Mau sobek-sobek, Gak ke sobek, Karena saya sudah laminating, Kan catatan sipil ada dua kertas kan ya, Yang suami sama istri kan, Yang suami di sobek, Gak bisa sobek, Laminating, Tapi sudah lecek Pak, Saya gak perbaiki lecekan itu, Sampai hari ini lecekan itu masih ada, Keluarga hamba Tuhan loh, Istri worship leader, Saya pendeta pembicara, Tidak jaminan, Tapi kenapa kita bisa lewati tahapan demi tahapan, Demi tahapan, Hari ini sudah berbeda sekali, Beda banget, Dulu kalau setiap ribut emosional, Pokoknya gue benar, Dia benar, Fight terus, Satu, Tahun pertama, Tahun kedua, Tahun ketiga sampai dengan hari ini, Tidak pernah lagi, Kenapa? Karena sudah saling tahu, Setiap dia mau marah, Mau marah nih, Gue kabur, Kayaknya kurang enak, Kayaknya ini gue baru, Apalagi anak-anak lagi masa-masa, Ujian tuh kemarin sebelum pandemi, Istri kan kalau ngajarin anak kan, Muka disini kan kayak orangnya disana, Ngerti gak Tuhan Yesus? Matu anak ada di depan mata lo mah, Ngerti gak ngerti, Oh Tuhan tolong, Saya ambil kuci mobil pergi kemana lo, Refleksi, Daripada saya di rumah ngadepin, Eh ya kok begitu lah, Kalau kita di dalam rumah udah beres, Mertua masuk, Orang tua masuk, Apalagi teman pelayanan, Apalagi teman pekerjaan, Apalagi bosmu, Aduh udah gak efek, Karena fondasi dalam rumah kita udah kuat, Suamimu keras kepala, Istrimu cerewet dan segala macam, Kamu bisa menerima dengan baik, Orang di luar ngomong, Lu mau sih Pet, Sama istri lu yang cerewet, Gak apa-apa, Karena gue cinta karena dia cerewet, Akhirnya gosip itu tidak mungkin masuk, Karena kita punya fondasi yang kuat, Kalau kita punya fondasi yang kuat, Saya yakin dan percaya, Tantangan dari luar tidak akan bisa menembus engkau, Karena dimulai dengan spirit yang kuat di dalam dirimu, Ada amin? Ternyata pencobaan internal, Pencobaan eksternal diubah sama Tuhan, Jadi ujian, Hebat! Jadi, Saya kasih tau, Jangan berdoa supaya suamimu berubah, Jangan berdoa supaya istrimu berubah, Toh hari ini kamu sudah nikah 20 tahun, Suamimu gak diubah-ubah terus kan? Stop berdoa buat dia, Karena kenapa? Tuhan kita tidak tulik, Dia tidak pelupa, Tuhan tolong ubah suamiku Tuhan, Pemalas, Tidak mau kerja, Dia pari ngerokok, 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 Tapi 20 tahun lu betah sama dia, Orang itu gak diubah, Tapi lama-lama kenapa saudara bisa sama dia? Ternyata dia tidak diubah Tuhan, Tapi lewat dia hatimu diubah, Untuk bisa terima dia. Mulai nganggu kan? Kayaknya bener juga ya? Kenapa gue bisa bertama model kayak begini nih? Eh, dia ada di gereja loh, Sambil pakai masker, lutut. Lihat baik-baik hari ini, Masalah yang terjadi dipakai Tuhan, Menjadi ujian, Karena Tuhan sebagai pusat, Supaya hidupmu semakin layak di hadapan Tuhan. Klik! Nah ini dia nih, Respon dari sebuah proses. Lihat ya, Manusia itu kalau dapat masalah, Putus asa, Hilang harapan. Bener gak? Ke dunia mau kiamat. Pak Albert, Ada satu anak muda nih, Lakinya kaya raya, Perempuannya lebih kaya daripada lakinya. Lakinya kalau pergi kemana-mana naik Garuda, Bisnis kelas, Yang perempuan kemana-mana juga naik bisnis kelas. Tapi kalau ke luar negeri, Keluar dari Indonesia, Harus naik SQ, Bisnis kelas. Sedangkan lakinya tetap Garuda, Bisnis kelas. Lakinya kalau sakit pergi ke Siloam, Selesai. Kalau perempuan baru, Glen Eagle. Singapura. Tenggorokan sakit dikit, Terbang ke Jepang. Karena mereka punya dokter di Jepang. Kaya raya dua-duanya. Ceweknya lebih kaya daripada lakinya. Menikah satu bulan, dua bulan, nikah tiga bulan, Empat bulan. Cerek. Kenapa gar-garanya? Lakinya hanya kasih tiap bulan 250 juta. Dia bilang apa? Papaku tiap bulan kasih saya 500 juta. Cocok. Karena kenapa? Ini nih otak. Datang ketemu mama saya, Lakinya dari gemuk kurus. Kenapa lu bro? Kapet. Apa yang kapet ngomong dulu. Dia manggil saya kapet. Petra jadi kapet. Ya karena udah temen baik. Manggil gua kapet. Salah ngomong dikit jadi copet loh. Gak tau lu. Dia bilang kapet. Yang kapet udah ngomong tuh bener. Saya udah bilang sama kamu. Saya tau nih keluarga perempuan ini. Yuh hati-hati. Gak dia baik. Masih pacaran begitu bro. Yang bener kakak ngomong itu kenapa gua ngatur. Udah gak usah dibahas. Kurus dia. Gua maunya kak. Supaya cepet dunia kiamat. Enak aja lu. Lu yang punya masalah bawa-bawa gua lu. Masa dia yang punya masalah keluarga. Kita harus kiamat gara-gara dia. Gua kefret juga nih model kayak begini nih. Kalau kita lihat orang kayak gini. Putus harapan, putus asa. Uang gak jadi jaminan pak bu. Emang pikir uang bisa memberikan damai? Tidak. Lebih baik makan sekerat roti disertai hati dengan tentram. Daripada makan daging disertai dengan perbantahan. Lebih baik susah. Tapi hatimu tentram. Tapi susah juga kelihatan. Gua juga gak yakin. Oh kita counter attack ya. Jadi kalau ada orang putus asa, hilang harapan. Counter attacknya apa? Harus optimis yakin kita hari ini. Keluar dari tempat ini gak boleh ada yang ngomong negatif loh. Ada amin gak? Sakit kepala dikit, Tuhan pasti tolong. Ada apa pun? Pasti Tuhan tolong. Suamiku pasti Tuhan tolong. Anakku pasti Tuhan tolong. Istriku pasti Tuhan tolong. Tidak boleh ada dalam rumahmu bicara hal-hal yang negatif. Karena kau bicara yang negatif itu doamu. Maka hari ini kita harus tolak perkataan yang negatif harus diganti dengan perkataan yang optimis dan yakin. Yang kedua, manusia itu kalau punya masalah cari kambing hitam. Pasti itu. Dia yang salah nih. Hawa yang salah. Ular yang salah. Untung Tuhan gak tanya lagi sama ular itu. Tanya Adam. Adam bilang, Hawa. Tanya Hawa. Hawa bilang ular. Untung Tuhan gak tanya ular. Kalau Tuhan tanya ular. Ular. Siapa suruh kamu ciptain saya? Cerita jadi beda loh. Manusia itu sering cari kambing hitam. Walaupun saya jarang liat kambing warnanya hitam. Wah inilah, inilah. Gak pernah saudara minta dikoreksi diri. Jadi counter attack-nya. Correspond setiap masalah itu adalah belajar untuk koreksi diri. Oh, gue yang salah. Harusnya. Nanti kalau ada sesi keluarga ya pak. Biar saya ngomong sama istri saya berdua ya pak. Supaya ngomongnya gak saya sendiri. Nanti biar Yola juga ngomong harusnya ngomong juga. Kenapa saya bilang begitu? Ini penting nih saudara. Dalam hidup rumah tangga saya 14 tahun. Udah gak pernah lagi saya minta dia ngaku salah. Setiap apa-apa gue yang salah mah. Ngapain gue ribut? Satu tahun udah biasa begitu. Satu tahun awal ngotot saya. Gue yang benar. Enggak lu gak benar. Gue yang benar. Orang beda 10 tahun saya lebih tua. Saya nganggap saya paling benar. Sekarang enggak. Setiap ribut. Siapa yang salah? Gue yang salah. Udah mulai baik dia. Enggak pak. Bukan kamu yang salah. Aku yang salah. Kenapa gak dari kemarin lu ngomong begitu? Udah lah ibu-ibu biasa begitu ya. Enggak ibu-ibu biasa begitu. Sen biasa ibu-ibu kalau begitu. Wajar kalau istri lu ngomong. Gue yang benar. Gue yang benar udah. Gue yang benar udah. Gue yang benar udah. Oke mantas. Bagus. Bagus. Lu yang benar. Bagus. Maju. Tantang bantang benar. Maju terus. Karena saya sering bilang bahwa dia yang salah. Dia yang benar saya yang salah. Dia ngomong gini. Kayaknya lu ngeredek. Ini ada manusia punya masalah. Lari dari masalah. Eh. Gentle dong. Menerima. Berjuang. Menghadapi masalah. Jangan pikir masalah gak berhenti. Masalah tetap ada sampai hari ini. Masalah berhenti kalau kita sudah ada di peti mati. Masih bujang punya masalah. Nikah punya masalah. Nikah punya anak. Tambah masalah. Jadi hidup ini tidak pernah tidak ada pergumulan. Selalu ada pergumulan. Mau tidak mau kita terima dan berjuang. Dalam menghadapi hidup ini. Kalau gak repot. Bang tu saya klik yuk. Tinggal 2 menit. Maka 1 Korintus 10 ayat 13. Masalah yang kamu alami biasa. Yang lazim dia alami. Ada batasannya. Sifatnya subyektif. Jadi kalau kamu punya masalah dengan dirimu. Jangan mengerasa kamu paling hebat masalah itu. Enggak. Biasa aja. Ada batasannya. Karena Tuhan tahu kemampuanmu. Subyektif banget. Artinya Tuhan bisa menyelesaikan masalahmu hari ini. Bisa besok. Bisa waktu yang akan datang. Tergantung kapasitas dan partnya. Dan itu Tuhan yang menentukan. Yang setuju katakan. Bantu klik yuk. Nah ini dia nih. Sekarang saya mau nanya disini. Siapa disini yang sudah diselamatkan? Sudah diselamatkan. Dari kemarin gue udah tanya terus itu. Itu berarti ada roh kudus kan? Lihat ya baik-baik ya. Grafik kehidupan rohani orang Kristen yang tidak ada roh kudus. Kok bisa begitu ya? Orang Kristen yang tidak ada roh kudus. Kok bisa begitu ya? Karena banyak orang yang mendeklir orang Kristen. Tapi sesungguhnya dia belum sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Lihat baik-baik. Kalau orang tidak ada roh kudus dalam diri dia nih. Lihat. Semangatnya di awal. Melayani Tuhan semangat. Datang ke gereja semangat. Ada masalah turun. Ada masalah turun. Ada pergumulan turun. Ada masalah turun. Terus aja regresif dia. Terus turun. Semangat di awal. Terus turun. Sampai disini. Akhirnya Pak. Murtad. Bunuh diri. Depresi. Ngakunya orang Kristen. Kenapa Pak. Dia kok depresi ya Pak. Padahal dia melayani Tuhan. Karena belum ada roh kudus. Kenapa ya Pak. Dia rajin melayani Tuhan. Aktif dalam aktivitas pelayanan. Tapi dia bunuh diri. Karena tidak ada roh kudus. Kenapa ya Pak. Dia dapat cowok atau cewek cantik. Kuang kaya. Pindah agama. Karena belum ada roh kudus. Tapi dia Kristen. Hanya label. Tapi belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Klik. Harapan yang pasti hari ini. Tuhan pasti setia. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi Tuhan yang setia. Tidak akan pernah membiarkan engkau. Jatuh tergeletak. Masalah melebihi kekuatanmu. Tepat pada waktunya. Dia akan memberikan jalan keluar. Anda amin ya. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan ya. Klik. Ini dia nih yang ada roh kudus. Kalau orang Kristen itu ada roh kudus. Naik dia. Tidak di semangat di atas. Naik dia ada mas... Hidupan rohaninya naik. Bisa turun juga. Ada masalah turun dia. Tapi roh kudus ingatkan dia. UPK. Bangkit. Roh kudus ingatkan dia. Bangkit. Naik lagi dia. Turun dia. Ada roh kudus ingatkan dia. Naik. Turun lagi. Tapi naik sifatnya progresif. Maka engkau akan memiliki buah roh. Ada amin gak? Kamu gak bisa bohong sama istrimu. Gak bisa bohong sama suamimu. Gak bisa bohong dengan orang lain. Kenapa? Roh kudus sudah ingatkan kamu. Bangkit. Naik lagi. Naik lagi. Maka Paulus bilang. Perjuanganku ini darah dan daging. Nanti saudara baca. Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-8. Jelas sekali saudara. Hidup hukum taurat dan dosa. Nantilah kalau ada kapan waktu ya Pak Albert ya. Kalau diundang lagi Pak. Kita akan ngomong hukum taurat dan dosa Pak. Ini karena kenapa saudara yang paling penting hari ini. Sudah ada roh kudus. Hidupmu pasti dipulihkan oleh Tuhan. Suka cintaku Tuhan. Tidak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Suka cintaku. 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 Untuk muslamanya Oh, oh, oh Oh, oh, oh If God is fighting for us Who can be against us? If God is fighting for us Who can be against us? If God is fighting for us Then who can be against us? If God is fighting for us Who can be against us? Di tengah berbagai prahara yang ada Ku mengangkat tanganku ke atas kepala Betapa ku yakin bapak ku kan ulurkan tangan Enggak baik untuk mengangkatku dari kekelaman Babylon burning put my home zone number saya Yang telah mati untuk kamu semua dan saya Di atas semua masalah api nyala membarah Lunasi di atas kayu salib yang berdarah If God is fighting for us Who can be against us? God is fighting for us Who can be against us? Nobody God is fighting for us Who can be against us? Kukang menari bersorak-sorak dengan segana kekuatanku Kukang menyanyi untukmu selamanya Kukang menari bersorak-sorak dengan segana kekuatanku Kukang menari bersorak-sorak dengan segana kekuatanku Kukang menyanyi untukmu selamanya Hey, 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 everybody go Hey, 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 everybody go